Hai ini tumis bunga popayanya sudah masak seperti ini ya kita akan coba kelihatannya segar kali ini ya Hai coba ya enak tambah nasi hangat hai 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 mantap hai Hai enak bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like comment dan share Selamat menonton video ini semoga bermanfaat kita lanjut makan makan tumis bunga papayang banyak-banyak lah Hai kali ini saya memasak tumis bunga papaya bahannya itu ada bunga papaya secukupnya ya lalu bumbu-bumbu yang saya gunakan ada 6 siung bawang putih 7 siung bawang merah satu buah bawang bombay satu buah tomat satu buah cabai merah besar 10 biji cabai rawit merah satu ruas lengkuas tiga lembar daun salam dua sendok makan garam satu sendok makan kaldu ayam 1 per 4 udang untuk resep lengkapnya silahkan lihat di deskripsi video ini ya tumis bunga papaya pertama-tama kita akan rebus bunga papayanya ini di airnya kita masukkan asam jawa sedikit juga garam ini kan airnya sudah mendidih baru kita masukkan bunga papayanya apa namanya bunga bunga papaya di jawa namanya apa sih bukan bunga papaya di kebang kates alah kembang rondo kembang ini bunga papayanya cukup kita rebus seperti ini ya sekarang akan kita angkat kita tiriskan setelah itu kita akan tumis tumis bunga papaya kita iris bumbunya ini bawang-bumbanya juga kita iris biasa aja kita iris bawang putihnya bawang merahnya cabai merah besarnya kita iris biasa aja dengan bijinya aja bawang merah besarnya bawang putihnya kita iris bawang putihnya kita iris juga sekarang kita tumis bumbunya bumbu untuk tumis bunga papaya ini untuk tumis semua ini bawang merah bawang putihnya tumis dan matang bumbunya juga masukkan daun halam lemkuas juga kirisan cabai, cabai rawit, cabai merah besar, juga mantep aja rasanya ini lalu kita masukkan udangnya kita tumis udangnya dulu ya sampai matang kita tambahkan sedikit air biar nanti udang ini benar-benar matang ya ini udangnya udah matang kita masukkan sekarang yang bagian terakhir masukkan bunga papayanya sudah kita rebus 3 minjos rasanya ini sekarang kita masukkan garam eh haldu ayam ya ini semua aja garamnya jangan terlalu banyak masukkan sedikit aja garamnya kalau masih kurang kita bisa tambah kasih saus tiram saori kecap manis andalan seperti anak sendiri malika saus tomat 1 sendok makan saus sambal 1 sendok makan lalu kita aduk biar tercampur ini tumis bunga papayanya hampir matang ya kita masukkan terakhir irisan daun ini ya bawang tersama tersama keren jirta hijau hijau nya sebenarnya ini kalau ditambah dengan daun papayanya juga bisa tapi ya saya mau nyoba hanya bunga papayanya aja ini tumis bunga papayanya sudah masak seperti ini ya penampilannya segar sekali Terima kasih sudah menonton video ini Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya Like, comment, dan share Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini Sampai bertemu pada video-video berikutnya Tumis bunga papaya, mantap!